Intro Siapa sih yang gak kenal Saila on 7? Band asal Yogyakarta ini emang sudah dikenal banget di dunia musik Indonesia. Lahir pada 1996, nama Saila on 7 melejit menjadi band papan atas. 12 tahun berselang band yang digawami Duta, Eros, Adam, dan Brian ini akhirnya mengeluarkan single terbarunya yang berjudul film favorit. Tapi lagu ini bukan bercerita soal film loh. Terus apa sih sebenarnya pesan dari lagu ini? Lagunya sendiri bercerita tentang kalau kamu yakin sama sesuatu itu mengejarnya harus dengan sungguh-sungguh. Terus segala cara harus dicoba biar misinya lebih mudah diterima orang itu kita satukan dengan film. Jadi kayak ngomongin itu ya saya akan memperjuangkan kamu seperti ini film favorit. Saila on 7 kini tak lagi bernaung di bawah label rekaman besar. Saila on 7 kini bekerja sendiri alias menjadi band indie. Ternyata ini yang membuat mereka perlu waktu lama untuk mengeluarkan lagu baru. Lagu film favorit itu sebenarnya sudah ada dari 2016. Kita sudah bikin demonya, malah sampai sempat kita bawakan di 2017. Dengan sebenarnya waktu itu memang kita sudah punya rencana bahwa lagu itu akan dirilis. Tapi karena ya untuk itu apa-apa hal yang akhirnya kita sudah berkomporasi dengan itu. Artinya baru bisa terrealisasi lagi ke-2018. Kita baru eksekusi untuk lagu itu berdatang. Artinya baru diilis sekarang. Bekerja sendiri membuat Saila on 7 harus bekerja keras untuk mempromosikan albumnya. Mereka ternyata tak malu untuk menelpon dan menawarkan langsung supaya lagu film favorit diputar di radio-radio. Tapi ternyata ini bukan pertama kali Saila menelpon langsung radio. Bahkan Duta punya cerita unik nih. Tahu gak kalian kalau band sekelas Saila on 7 pernah lo ditolak untuk main di sebuah radio? Kita mau arrange promo radio. Tandalkan ini beberapa radio. Di satu kota itu ada, di sebetulan ada 5 radio. 5 radio apa 6 radio di sini. Ini ada satu radio juga. Yang pokoknya, oh ntar ya kita harus meetingin dulu. Dengan alasan berbagai macam lah. Gak ada kerja sama dengan labelnya. Terus dia harus meetingin dulu. Oh yaudah mbak. Maaf ya saya ngomong. Yaudah terus akhirnya kebetulan waktu itu kita dalam sehari itu kita ngomong di beberapa radio kan. Akhirnya radio ini nelpon. Oh mas, ini udah kita meetingin gak apa-apa kalau mau main di sini mas. Kapan mau main? Ya terus akhirnya saya jawab. Ya saya meetingin dulu mbak, saya jadi ke situ apa enggak. Saya gilului. Seakan tidak ingin mengecewakan Sayla Gang, Sayla on 7 melakukan penyegaran saat memproduksi lagu film favorit. Sembilan album bekerja sendiri, akhirnya Sayla on 7 kini kembali menggandeng seorang musik director. Seperti saat menelurkan album perdana pada tahun 1999. Akhir 2017 ketika kita produksi memutuskan pakai musik director karena itu selama bertahun-tahun kan selalu sendiri. Kadang-kadang itu kalau gak ada orang luar yang melihat, itu kita kadang-kadang udah bias nih sebenarnya bagus atau enggak gitu. Apakah ini nanti kalau jatuhnya tetap vibe-nya sama kayak lagu-lagu lain, apakah gak mengusankan. Itu pasti jadi pembikiran buat kita. Dan akhirnya itu kita mempercayakan kemasannya lagu Sayla on 7 yang baru itu kalau sebenarnya ini. Nah, pasti udah penasaran dong sama karya paling baru Sayla on 7 yang berjudul film favorit ini. Nih, coba dengerin langsung aja deh. Terkadang gini, aku menggariskan masjid. Yang takkan pernah bisa aku pahami Seperti aku yang tak pernah mempunyai Mencari celah menampungkan hati Mereka bilang, cobalah kau sedangkan Misteri ini harusnya disukai Aku mencoba sederhanakan ini Agar semua orang memahami Sama seperti ini Di lembap orangmu Semua cara akan tercoba Walau peran yang aku mayankan Bukan ramah renung tangannya